Tidak, 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 Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak, Tidak Tidak Tidak, 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 Tidak 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 Tidak, Tidak Tidak, Tidak, Tidak Tidak Tidak, Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua, kami anggota Satuan Pengamanan senantiasa menjaga kehormatan diri dan menyunjung tinggi kehormatan Satuan Pengamanan. Tiga, kami anggota Satuan Pengamanan senantiasa waspada dalam melaksanaan kubat sebagai pengaman dan penerci di lingkungan kerja. Tiga, kami anggota Satuan Pengamanan senantiasa bersikap open dan tidak menganggap reme sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja. Lima, kami anggota Satuan Pengamanan adalah petugas yang tanggung dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan. Pengucapan tak dilaksanakan laporan selesai. Pengucapan tak dilaksanakan laporan selesai. Pengucapan tak dilaksanakan laporan selesai. Istirahat di depan Alkitab JNPG Polri, JNPG Polri, JNPG Pemanggaraan Berpengaruhatis Penartok. Jangan hormati Komisioner Kebola, JNPG Penaruhangan Bekerbeni Juswara Motuk, Bapak Warta Polri, JNPG Negaruhatis. Jangan hormati Komisioner Kebola, JNPG Polri, JNPG Penaruhangan Bekerbeni Juswara Motuk, JNPG Penaruhatis Penaruhangan Kebola Merengwarian. Jangan hormati Komisioner Kebola, JNPG Penaruhangan Bekerbeni Juswara Pianjur Ansarif Penaruhangan Bekerbeni Juswara. Bakunian-Baduan Perusahaan Biasa Pembangunan Indonesia, Bapak Agus Jumalat, Dewan Perhatianan BBB Abu Jabi, Bapak Kasih Dio, dan PToklat-Jabat Bapak Dua Asosiasi Provinsi Kurisi Indonesia, Bapak Agus Jumalat, Dewan Perjalanan BBB Abu Jabi, Bapak A.M. Indiantor, M.T.A.P. Pendanti, Dewan Pembina B.B.T. Abu Chafi, D.N. Pol, Penawaran D.N. Kedawat Aritona, Ketua B.B.T. Abu Chafi Jaya, Bapak Asosial Jakob, Ketua Asosiasi Teknologi dan Industri Security Indonesia, Dr. Insinyur Saniswari, Presiden Asian Professional Security Association Indonesia Kapital, Ketua Asosiasi Sekuriti Industri Negeri, Mr. Sinong Jumana Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Sekuriti Indonesia, Bapak Yonani Pendiri Abu Jafi, Bapak Sesatia dan Serangja Akor Dimas Bagitampori, Bicenpo, Wondor, Nenggara Bapak Polda Metro, Bapak Bicenpo, Dekanis, Jindro Pandoro Rekan-rekan para metrapori, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Kelembangan Dari Direksi Bank Dari dan Direksi Bank Negara Desa Pendenggara Jaminan Mesya, BPJS Serta seluruh HGD Khususnya Rekan-rekan anggota SAPAM Dan seluruh kesusahaan pacara yang sebenarnya tidak saya pangkakan Pertama-tama mulai kita panjatkan putih syukur Seharga Allah SWT Tuhan yang maizah doa Hari ini kita dapat menutupi upacara peringatan Hari ulang tahun ke-41 Satuan Pengamanan Tahun 2021 dengan tema Bersama Polri, Satuan Pengamanan siap menjaga konsumen dan penerimaan COVID-19 Dan tentunya semua ini kita laksanakan dengan betap Memperhatikan protokol kesehatan Tentunya dalam kesempatan ini Saya pelaku kesempatan Polri Mengucapkan selamat 10 tahun Yang ke-41 Kepada seluruh anggota kesatuan pengamanan Dimanapun Rekan-rekan bergugas Semoga Rekan-rekan kesatuan pengamanan Dan jasa profesional Dalam membangun fungsi kepolisian terbatas Dan tentunya Kehadirannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat Tentunya dalam kesempatan ini Saya juga mengucapkan terima kasih Dan apresiasi pada seluruh anggota kesatuan Pada usaha jasa pengamanan Pengurus asosiasi jasa pengamanan Serta penerimaan tegur terkait Atas kerja keras dan pengajiannya Dalam membali harga Saktifitas kapitas Sehingga selalu terjaga Tetap kondisi Dalam momentum yang penuh bermatang ini Tentunya Marilah kita senang mengenal Dan mendoakan Bapak Kapolri yang ke-8 Yang sekaligus Ia adalah Bapak Saktum Indonesia Pak Marlum Jindra Polisi Penawaran Prof. Dr. Kauroding Jamin F.B Yang telah berjasa besar Dalam membentuk Dan mengembangkan Serta mengajukan satpam Sebagai profesi yang luhur dan mulia Semoga kita semua Bagi generasi berus Dapat senantiasa Mengeladani Pengabdian Perjuangan Dan prestasi beliau Dalam setiap pelaksanaan tugas Teriring doa Semoga Amarum Mendapatkan tepat yang terbaik Di istri Tuhan yang menanggu Hadirin dan peserta Pemeriksaan Pemeriksaan Polri menyadari Bahwa dalam Pemeriksaan Keamanan Dan pertumbuhan masyarakat Polri tidak bisa Sendiri Keterbatasan Berdaya yang dipilih Polri Jika dibandingkan dengan tantangan Tugas yang tidak ada Tentunya Memerlukan Peran-peran Sesat Masyarakat Oleh karena itu Berangkat dari Pemasangan tersebut Almarhum Jenderal Polisi Purnalian Profesor Kesor Awal Gim Jangan Melakukan Berbagai-bagai Penelitian Dan Studi Badi Yang kemudian Membentuk Suatu Pemanan Kepakarsa Yang menggalak Partisipasi Masyarakat Dimana Latihan Dasarnya Diberikan oleh Kepolisian Akhirnya Pada tanggal 30 Desember 1980 Terbentuklah Satuan Pengamaran Yang ditubuhkan Dalam Surat Kepolisian Kapolim Novo SKEP 1912 1980 Tanggal 30 Desember 1980 Tentang Pola Pembinaan Satpah Tadiran Satpah Bagi Salah Satu Tentuk Paru Salkasa Telah Menyatur Di dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri Yang menjelaskan Bahwa dalam Tidakar Tidakar Polri Polri Dibantu oleh Kepolisian Khusus PPRS Dan Tentuk Untuk Pengamanan Dibantu Soekran Do Selain Itu Bagi Supaya Kemuliaan Provinsi Sakslana Polri Juga telah Mengularkan Perkoh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pansu Akarsan Yang Menatur Pendabaran Tugas Pengamanan Dindungan Kerjanya Sebagai Suatu Profesi Yang Memiliki Landasan Hukum Dalam pelaksanaan tugasnya, tentunya rekan-rekan SASPAN dituntut untuk memenuhi kebutuhan rasa aman meningkatkan kesadaran warga masyarakat dan mengembangkan fungsi kepolisian terbatas di lindungan kerjanya masing-masing, baik di lindungan industri, perkantaran, tempat-tempat pariwisata, perusahaan maupun berbagai tempat lain, SASPAN biar akan mampu menjadi pendeteksi potensi kesehatan secara dini dan dapat melakukan tindakan pencegahan serta cepat sebagai bagian dari kemohonan yang reduksi. Saat ini, Satuan Pengamanan memiliki perat yang semakin penting dalam upaya pemeliharaan kami. Terlebih dengan berkembangan lingkungan strategis yang semakin cepat dan tidak menentu, seperti perkembangan teknologi informasi, pandemi COVID-19, dan agenda-agenda nasional maupun internasional pada tahun 2022. Tentunya perkembangan lingkungan strategis tersebut berimplikasi terhadap kompleksistas dan tanggung jawab dan masalah-masalah yang tentunya harus kita hadapi bersama terhadap konsen sekuensi pemelihara dan berjaga kampik mas. Menjadi hal tersebut, peningkatan peran PAMPAPAS menjadi salah satu kegiatan dalam program transformasi menuju poli yang resisi. Tepatnya pada perkejakan transformasi operasional program peniman dan kegiatan ke-21, yaitu peningkatan peran pengamanan swakarsa melalui peran aktif PAMSWAKARSA di lingkungan atau wilayah kerjanya, dan pemantapan pembinaan PAMSWAKARSA. Hadirin dan dekan-dekan sekalian, peningkatan peran aktif PAMSWAKARSA diawali dengan peningkatan jumlah badan usaha jasa pengamanan di Indonesia. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pengembangan teknologi informasi, badan usaha jasa pengamanan dapat mengurus turat izin operasional atau SIO baru melalui aplikasi Dimas Online System versi 2 dari Poli yang telah terintegrasi dengan Online Single Submission Service Basic Approach atau OSS RTA. Dari Kementerian Investasi, PUJP dapat mengajukan SIO baru OSS RTA dan mengungkapi persyaratannya baru BOS versi 2. PUJP juga dapat melihat tahapan mulai dari dokumen dikrimat hingga penyertaan SIO baru aplikasi BOS versi 2. Pengurusan izin misal-isal elektronik ini bertujuan untuk memberikan kepastian kemudahan, kecepatan, dan transparansi proses kriminal. Ketepang, pengurusan penuasan dan perpanjangan SIO juga akan segera terintegrasi dan saya berharap di Maret 2022 ini sudah harus kerealisasi dengan penampangan ini dan melalui informasi ini diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pengamanan. Selanjutnya, Polri juga akan terus meningkatkan dan menjaga profesionalisme Satpam melalui latihan dan uji kompetensi Satpam baik di tingkat gada beratama, gada mati, dan gada utama. Satpam yang berikut dan telah selesai melalui proses latihan akan langsung mendapatkan satirikat, ijazah, dan artu tanda anggota Satpam sebagai pelengkapan administrasi dalam laksanakan tugas. Dengan perhatian dan uji kompetensi ini, Satpam nantunya memiliki kompetensi khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, Satpam merupakan suatu profesi yang patut menjadi satu kebanggaan. Tentunya, peningkatan kompetensi Satpam ini akan berlirai dengan meningkatnya siaseraan. Untuk itu, saya mengingatkan kepada seluruh pekan-pekan Satpam untuk terus berbomba leluh dalam meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan dan pelatihan. Saat ini terdapat 1.622 BUSB dan 815.129 orang anggota Satpam di seluruh Indonesia yang menjadi satu potensi kekuatan yang sangat berharga bagi pemerintah, khususnya institusi MOLO. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan ketertiban tugasnya, tentunya Satpam harus terus bersinergi dengan TNI dan Poli dan memampu pentingan-menging sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Stabilitas keamanan dan ketertiban ini akan menjadi prasarat utama dalam mendukung kegiatan perekonomian. Tidak hanya membantu menjaga keamanan dan ketertiban, keberadaan BUSB dan Satpam juga memberikan dampak langsung terhadap peneritaan negara, bukan pajak, dengan memberikan kontribusi besar Rp37 miliar dari target Rp21 miliar. Selain itu, Satpam juga telah berperan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Satpam berperan penting dalam mengawali kebisienan masyarakat terhadap protokol kesehatan di lingkungan atau kawasan tugas rekan-rekan bekerja seperti di Pasar, Mol-Mol, Pusat Perbelanjaan, Kabri dan tempat-tempat hari sasa dan juga tempat-tempat yang lain di mana rekan-rekan berada. Selain itu, saya berpesan pada seluruh sesuatu panjang pada hari ini untuk menjadi telahgan dalam hal kepatuan terhadap protokol kesehatan di mana pun pekan-pekan berada. Selanjutnya, Polri akan meningkatkan dan baik peran dan keterlibatan pekan-pekan pangsa kasa untuk membantu pengamanan berbagai event internasional di sepanjang tahun 2022 seperti MotoGP, WSP Kalpandalika, DOP-4 Konvensi Minamata Sampang Merkuri di Bali, Global Protocol Disaster Risk Redaction di Bali, dan 159 presidensi di 20 di 10 kepaduan kota. Dalam kegiatan ini, peran dan keterlibatan Sapa akan ditingkatkan sebagai bagian dari sistem keamanan berbasis teknologi informasi yang berintegrasi dengan Komen General Polri. Peran Sapa akan mendukung keberhasilan dan pelancaran berbagai event ini sehingga turut meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia. Hadirin dan keterlaluan pacaran sekalian, tentunya atas nama Ketua Kedua Negara Republik Indonesia, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginnya kepada seluruh anggota Sapa yang telah membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan ataupun kawasan tugas berkandakan. Di tahun 2021, saya telah memberikan penghargaan fitnah Kaporri kepada salah satu anggota Sapa yang telah melaksanakan tugas melalui panggilan tugasnya, yaitu Saudara Kosmos yang telah menyelamatkan nyawa masyarakat yang sudah melaksanakan ibadah di gereja Kedua Dalam Pasar dengan mencegah maksudnya pelaku bom menuju ke dalam keredia. Kedepan, tentunya saya berkomitmen untuk terus memberikan penghargaan ataupun reward kepada rakan-rakan anggota Satpam yang telah melaksanakan tugas keluarga kepada masyarakat sebagai bentuk motivasi bagi anggota Satpam lainnya. Tentunya di anggota Satpam ini saya berikan kesempatan kepada Saudara Kosmos pada saat itu bagi ada anggotanya keluarganya yang akan menjadi anggota Kori akan kita berikan penghargaan dan depan secara posisi. Pada kesempatan ini kami juga berpesan kepada seluruh Satpam dimanapun berada agar senang-senang menanamkan kebanggaan dan kehormatannya sebagai anggota Satpam dengan memilih profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kode etik dan profesi Satpam dan prinsip-prinsip penonton tugas Satpam. Demikian amrat saya semoga Allah SWT Tuhan yang memkuasa senang-senang memberikan pelindungan pertunjuk dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas pengabdian terbaik kepada masyarakat kepada bangsa dan kepada negara Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om yang dipaksa dan memastu imagining selamat menikmati